Apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi, itulah SOP praktek undang-undang ITE sekarang ini. Pengacara Hutman Paris ikut mengomentari pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Jokowi. Seperti yang diketahui, Roky Gerung telah dilaporkan sejumlah organisasi buntut ucapannya yang menghina Presiden Jokowi Dodo. Ucapan Roky Gerung membuat relawan Jokowi emosi. Hutman Paris memberikan penjelasan terkait kajian hukum yang bisa menjerat Roky Gerung. Roky Gerung tidak dapat ditangkap jika yang melapor bukan Jokowi Dodo. Melalui Instagram pribadinya, Hutman Paris pun turut memberikan penjelasan pada Kamis 3 Agustus. Hutman Paris mengatakan kasus Roky Gerung bisa dipidanakan menggunakan undang-undang yang berlaku. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar Roky Gerung dijerat dengan pasal tersebut. Namun Presiden Jokowi pun tidak mengambil pusing dan ingin fokus dengan kerjaannya. Terkait kasus Roky Gerung, apa upaya hukumnya, apa sanksi hukumnya. Satu-satunya upaya hukum terhadap Roky Gerung hanya berdasarkan undang-undang ITE yaitu dugaan pencemaran nabah baik. Masalahnya, karena pencemaran nabah baik itu adalah denik aduan, maka harus korbannya yang melapor ke polisi. Dalam hal ini, apabila Bapak Presiden merasa dirugikan, harus Bapak Presiden yang datang ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi. Jadi, itulah SOP praktek undang-undang ITE sekarang ini. Apa yang terjadi ini, yang saya alami lebih parah lagi, itu si Bapak memposting di Instagram menuduh saya melakukan kejahatan seks dan punya kelainan seksual. Makanya, saya pribadi yang melaporkan dia ke kepolisian di MAPES dan dia sudah tersangka sekarang. Jadi, pencemaran nabah baik adalah denik aduan dan sesuai SOP, harus si korbannya yang membuat laporan sendiri dan harus dia yang datang ke kantor polisi. Itulah hukum yang berlaku sekarang ini. Hotman 911